Halo om-om para daikaster, semuanya ketemu lagi di channel GTZ Daikaster Oke, kali ini saya bakalan apa ya, memberikan informasi sih sebenarnya Ini sharing-sharing informasi Jadi kemarin itu saya ada dapet salah satu video ya, video tentang katanya itu ada salah satu oknum lah Oknum daikaster, gak tau daikaster atau apa ya Yang pasti dia itu ketahuan mencuri hot wheel Ya, mencuri hot wheel di salah satu minimarket di Affamart Lokasinya sih berdasarkan informasi itu ada di Jalan Pasir Koja, Bandung Jadi saya pengen om-om pengen lihat videonya ya Jadi disini saya ada-ada videonya Dan mungkin ini bukan buat apa sih ya, cuma buat apa ya, menginformasikan aja Maksudnya, dan kalau bisa tuh jangan ditiru lah, jangan kayak gini gitu Misalnya, maksudnya gini, kita hot wheel ya, cuma segeda hot wheel, kenapa harus mencuri gitu kan Apalagi kan kalau ketahuan kan akibatnya bakalan lebih fatal gitu kan Bisa dilaporkan ke pihak urwajib gitu kan, mencuri itu bisa sampai 5 tahun loh ya gitu Terus apalagi juga bisa merugikan orang lain juga kan, yaitu kayak SPB-nya, SPG-nya, Affamart, Indomaret Indomaret yang dicuri nanti kan bakalan harus suruh ganti gitu kan, gak kasihan gitu kan Jadi kan sering banget juga ya, saya lihat di Facebook ya, di Pencinta Daycast Gantungan gitu kan, forum Daycast Itu biasanya kan sering sharing gitu kan, kayak blisternya, tinggal blisternya doang, gak ada mobilnya gitu kan, udah dicolong gitu kan Atau mungkin gift pack yang isi 9, salah satu, itu udah dirobek, atau di, apa, di hotboxnya itu udah dirobek Itu sering banget gitu kan, dan itu, seringnya gak ketahuan, gak ada videonya atau orang lagi melakukan kejadian itu Dan kali ini tuh, saya dapet videonya, ya, di share juga, jadi, pengen lihat ya, jadi ini gini nih Ini, saya ada videonya nih, kita bisa sasi-in bareng-bareng ya Dan ini, botong belajaran aja sebenernya, botong belajaran buat orang-orang semua tuh, kalau bisa tuh jangan lah, jangan melakukan hal yang gak baik kayak gini gitu kan Apalagi ini bisa merugikan orang lain juga, oke, coba bisa dilihat ya Nah, ini jadi, nah, ini ada si siapa pelakunya itu, ya, ini yang pakai, apa, jaket hitam lah ini, lagi disorot, pakai kacamata juga Ciri-cirinya gitu kan, di awalnya dia kayak pura-pura gitu Nah, tuh, kemungkinan besar dia juga gak ngambil hot wheel doang Ada, dia ngambil yang lain juga tuh, berdasarkan kayaknya dari suaranya si SPB-nya ini yang rekam CCTV ini ya Nah, tuh, dia, dia kemudian ke ruang, ruang apa sih, kayak tempat minuman itu mungkin dianggapnya blank spot kali ini Nah, tuh, tuh, dia dalamnya sekitar dua, nah, dimasukin ke dalam jaket Aduh, padahal kalau kita, apa sih ya, boleh dibilang maksudnya hot wheel loh, harga sebuah hot wheel berapa sih, paling Rp30.000 loh Kenapa harus nyolong sih gitu kan Aduh, tuh kan, gak ada pura-pura keluar dan gitu ya Ya, gitu, maksudnya Tadi om udah liat lah ya videonya, tapi itu jangan dituruh, pokoknya jangan, om-om semua, adek-ade, semua yang nonton, jangan dituruh adekan tadi ya Jadi intinya adalah, kalau kita melakukan sesuatu, berarti kita harus menanggung perbuatannya apa yang kita lakukan dong ya gitu Jadi kalau itu ketahuan, dan kita nanti ditangkep gitu kan, bila melakukan hal itu, ya resikonya kan besar sekali gitu kan Kalau udah, apalagi udah berhubungan sama pihak berwajib gitu Jadi kalau mau melakukan itu, pikir-pikir ribu-ribu kali lah, jangan sambil melakukan itu Dan juga, nantinya juga kan merusak nama degaster itu sendiri kan, ya kan Jadi, makanya kan sering kali-kali om-om semua yang biasa hunting-hunting di Alphamut, Indomaret tuh Diperhatiin tuh sama si pelayannya kan, dikira kita mau nyolong gitu Mungkin karena pernah kejadian gitu, sering, mungkin malah sering kejadian Hot Wheels sering hilang gitu kan, nggak tahu dicolong sama bocah atau apa Ini kan terbukti kan, ini nyolong bukan bocah, ini nyolong om-om juga Jadi kan, makanya kan mungkin pada Parno juga ya, si SPB, SPG dari Alphamut, Indomaret Parno lihat kita lagi hunting, ngoreng-ngoreng, kira-nya kita mau nyolong juga gitu kan, takut gitu kan Ya, akhirnya ya, kita nggak nyaman juga di caster lain yang hunter lain Akhirnya kan tercoreng namanya juga oleh oknum-oknumnya kayak gini gitu Nggak lucu juga kan, si om main ghost caster lagi rehasil malem, terus tiba-tiba Waduh, dicurigain kayak maling gitu kan, dilihatin Aduh, ya kan nggak asik kan, lagi hunting, korek-korek dilihatin gitu kan Waduh, 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 kalau tempat kosel gitu, kalau saya, atau mungkin ya tu Briana ini lagi, apa, dekaster lain lagi hunting, sampe kamera gitu kan Kan nggak seru gitu kan, di brotein, dilihatin, kayaknya waduh, jadi kikup gitu kan, kita mau itu Nggak nyaman gitu kan, nah itulah awan sebenarnya, awan bulannya ya, karena si dari pelaku-pelaku oknum-oknum dekaster yang nakreya gini nih ya Biasanya terjadi tuh, karena menurut dia itu pengawasannya mungkin kurang gitu ya Kan biasanya jauh dari pantauan, ini sih, apa, pantauan pelayannya kan Apalagi kayak di mall gitu kan, mungkin nggak ada yang jaga, ini pada nambilin lah Itu, ya kalau bisa jangan lah, ini boleh dibilang akibatnya fatal gitu, buat awam semua itu fatal Karena, eh, ancaman hukumannya itu 5 tahun penjara loh gitu kan, kalau ketawa nyolong gitu kan Ya, apalagi ya, gimana ya, kecuali mungkin emang orangnya, kalau ada penyakit yang namanya kleptomania ya Penyakit yang mungkin hobinya nyolong gitu, walaupun dia bisa beli, tapi dia lebih suka nyolong Ada itu ya, kleptomania namanya kan, tapi ya, nggak bisa jadi alasan juga sih gitu kan Penyakit itu, jadi kalau bisa ya jangan lah, jangan lakukan hal semacam itu ya Karena itu udah merubahkan diri sendiri nantinya, meribukan orang lain juga pastinya kan Ya, jadi kalau om tau ya, mungkin ya, buat om yang mungkin tadi yang udah, terutama untuk om yang tadi melakukan hal itu Yang tadi ada di video, ya, ingat tau ini kebenerannya, kemungkinan kan emang bener ya ini ya Dia mencuri itu, kotwil itu ya, kalau bisa, jangan ulangi lagi lah om gitu ya Maksudnya, aduh, udahlah cukup gitu, jangan ulangi perbuatan itu lagi gitu Itu udah merugikan orang lain juga, merugikan om sendiri kalau sampai ketawa, ngetangkep Katanya ikonnya juga kan belum ketangkep, mungkin lagi dicari, tapi ya itu Kalau sampai, si om ntar mukanya di-blacklist seluruh Alfaman Indomaret, seluruh Indonesia gimana, nggak bisa belanja lagi Alfaman Indomaret loh, jadi DPO ntar Aduh, ya gimana ya, aduh Kalau bilang, nyolong kok ke hotwil gitu 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 Nyolong tuh duit rakyat, kaya, 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 jangan, jangan Pokoknya ini, ini jangan nyolong lah, dosa pokoknya, dosa, 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 masuk penjara, masuk meraka Aduh, janganlah, jangan, 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 jangan ditiru lah perbuatan gitu Jadi, IDX itu for fun, jadi buat happy-happy, seneng-seneng aja Tapi jangan sambung merugikan orang lain juga gitu kan Ya, ibarat kata, kalau kita belum mampu beli, jangan dipaksain gitu Ya, namanya buat seneng-seneng aja kan, ya udah, kalau kita, sama nggak mampu beli, ya udah Nunggu kajian, nunggu apa lah, udah nggak salah gitu Nggak usah memaksakan diri Ya, gitu aja sih Om, untuk video kali ini, maksudnya video informasi ya Ya, seputar pembahasan tentang orang nyolong-menyolong hotwil ini Ya, semoga cepat pembelajaran buat temen-temen semua lah Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu Terima kasih udah nonton Ya, jangan lupa untuk subscribe, ya like, share, sama komen Dan tinggalkan komen kalian menurut Om itu bagaimana nih ya Untuk biar si, apa, maksudnya gantungan-gantungan ini nggak dicolongin sama oknon gitu Harusnya, mesti gimana gitu gantungannya Apakah kamu emang ditaruh di kasir atau gimana gitu kan Soalnya kalau ditaruh di kasir juga, nggak nyaman juga kalau kita lagi nanti kan Itu sudah salah Oke, thank you aja udah, thank you ya udah pada nonton Dan, terima kasih semuanya Pokoknya, tetap saksiin channel GDZDecaster Saksiin untuk info-info terbaru lainnya Terima kasih, dan tetap keep anting Salam Dekaster, bye-bye